Masjid Jamik Apung yang berdiri di Teluk Tapak Tuan ini kini menjadi tujuan wisata baru warga Aceh Selatan maupun wisatawan dari luar daerah. Saat budik lebaran tahun ini banyak pemudik yang juga singgah untuk melaksanakan sholat di Masjid Kemagaan warga Tapak Tuan ini. Masjid Jamik Terapung ini terletak di kawasan wisata Taman Pala Indah yang merupakan kawasan ruang terbuka hijau reklamasi pantai Tapak Tuan Aceh Selatan. Masjid yang mulai dibangun sejak masa kepemimpinan Bupati Haji Tegu Sama Indra ini berukuran 25 x 25 meter dan mampu menampung sekitar 200 jemaah. Walaupun belum 100 persen selesai dibangun, namun masjid dengan gaya modern dan klasik ini sudah difungsikan sejak 4 bulan lalu. Sebagai jantung hati masyarakat Tapak Tuan yang terletak di Taman Pala Indah Kabupaten Aceh Selatan. Kadang-kadang ada wisata itu dari Singkil, dari Medan, dari Sebuluh Salam, dari Abdiah, apalagi kalau hari libur itu, sungguh-sungguh menarik perhatian masyarakat. Maka mudah-mudahan yang kita harapkan ke depan ini bagaimana Masjid Apung ini menjadi masjid yang berindah dan menjadi penutan bagi masyarakat umat Islam seluruh. Wisatawan yang melintas dan mampir untuk melaksanakan sholat di Masjid Apung ini merasakan kondisi berbeda dengan masjid-masjid lain karena berada di atas laut dan dekat dengan pegunungan. Hembusan angin laut dan pemandangan laut yang indah membuat para pengunjung merasa nyaman ketika melaksanakan sholat. Bagi Anda yang melintas di jalur barat selatan Aceh, tidak ada salahnya untuk mengunjungi salah satu masjid baru warga Aceh Selatan ini.